assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya melanjutkan TV yang semalam yang selesai saya modip ini terlebih cina ini dia sudah menyala saya modifikasi playback ya ini B plus nya 102,6 malapan gerawat ya ini masih dalam tarap percobaan dalam dana wet terhematikan karena televisi ini ya sudah menghabiskan dua buah playback DSC25 T1010A dua buah playback entah kenapa tapi yang pasti untuk horizontalnya normal tiba-tiba mati langsung berjerik ya akhirnya saya ganti saja dengan playback ini bentar saya dekatkan lebih baiknya pin out untuk DSC25 T1010A ini saya modip dengan PSC25 DSC25N3604A ini supaya lebih awet ini sudah ada satu jam lebih saya hidupkan dan ternyata horizontalnya pun dingin saya teliti kemana-mana normal semua akhirnya ya saya coba modifikasi tapi sebelumnya untuk B plus ya saya gunakan program ini saya turunkan B plus nya menjadi 95 saya pasang playback menjadi 100 berapa tadi tuh gerawat makanya saya turunkan ya hasil modipnya seperti ini 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 nah tinggal mengikuti saja jalurnya ya ini banyak yang saya cut ya 12345 255 saya cut ya menyesuaikan pin outnya nah setelah jadi ya ini saya adjust lagi ya B plus nya saya turunkan makanya tadi saya pantang ya di 103 nampak aku tadi ya sudah nggak bisa di adjust ya adjust disini nih ini 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 nggak naik turun ya takutnya kalau TV Cina ini kadang hidup satu jam itu bisa naik sendiri kalau ingin pasnya ya ingin pasnya ini 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 nah ini ini untuk trim pot ini enaknya kita ganti dengan satu kilo saja agar tegangannya tetap stabil lantaran ini udah stabil ya di sekitar 103 itu saya rasa sudah cukup ya nah ini jahat barangkali ada yang bingung 9 ini naik pin outnya ya bisa di screenshot nah sebenarnya penggantinya bukan tipe itu saja ya banyak itu penggantinya mau ganti tempat di klik politron Samsung langsung dan lain-lain juga sama saya rasa itu tapi yang pasti tegangannya harus turunkan sampai di 100 seharusnya itu biar televisinya Cina ini awet saya pun kurang paham ya kenapanya dua buah dibek ini kok hanya hitungan berapa menit ya tiga menit mungkin langsung mati televisi bergerik hanya bergerik tapi gerikannya ya agak kuat nah saya rekomendasikan ganti saja dengan televisi flip-back ya sudah perlu yang ngori catatan agar awet Hai tel tegangan semua normal tidak ada masalah ya itu saja sedikit share tentang pergantian flip-back untuk televisi Cina ya semoga saja bermanfaat bagi kita semuanya kan tak ada salahnya untuk saya share akhir-akhir kalian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati